Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini saya lihat ada yang di kampus, ada yang di rumah. Kita kan baru pertama ini ketemunya. Oh iya, kita berdoa dulu yuk. Siapa mimpin doa? Nantian nanti mimpin doanya. PJ dulu aja deh. Bapak, impan. Iya, Pak. Baik. Sebelumnya, sebelum kita mulai kelas ARV pada siang hari ini, kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Pak? Sudah? Kayaknya kita berdoanya panjang. Enggak terasa gitu. Enggak terasa gitu. Enggak terasa gitu. Saya absen dulu ya, biar saya tahu. Nah, saya minta Anda nulis di grup nama, alam, alam, bukan alamat, asal dari mana, SMA, SMK. Enggak ada yang nulis. Enggak ada yang nulis. Mana, Fanny? Saya hadir, Pak. Fanny? Mana, Fanny? Saya, Pak, hadir, Pak. Oh, ya. Ya, Pak. Intan Novita. Ternyata namanya Intan panjang sekali, ya. Iya, Pak. Intan Novita, Sari, Noer, Tolbi, Maulidia, Mulutan, Bundan Haji. Iya, Pak. Ternyata kamu dulu aslap saya di multimedia, ya. Saya juga belum tahu. Saya enggak tahu, ya. Setelah saya cek, ada di grup aslap. Itu. Margareta Ekariski Yobela. Hadir, Pak. Margareta, ya, wis. Ahmad Yusuf. Yusuf. Tidak ada, Yusuf. Setiawan. Sindy Ayudhya. Hadir, Pak. Sri Fastaf. Hadir, Pak. Sindy. Kok kepotong ya wajahnya Sindy, ya. Sudah on cam, kok, Pak. Sudah on cam, kok, Pak. Mohamad Jazza, Jazza'al. Sudah on cam, kok. Ferah Yanti. Ferah Yanti. Hadir, Pak. Ferah Yanti ini mana rumahnya? Di Medan, Pak. Medan. Iya, Pak. Konsa Aziza. Konsa Aziza. Halo, Konsa. Iya, Pak. Yang keras biar bisa muncul. Iya, Pak. Ini masih Sindy yang muncul. Ini Konsa sebelah mana ini? Ini Konsa ini. Tuhan gimana, Pak? Iya, Pak. Mohamad Arsi. Hadir, Pak. Arsi, mana Arsi? Hadir, hadir. Saya, Pak. Oke. Lagi di mana ini? Di rumah, Pak. Oh, rumah. Rumahnya mana? Si Tuarjo, Pak. Bukan rumahnya mertua, kan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Gak apa-apa rumahnya mertua. Saif. Mohamad Saif Alikan. Nama kurirnya apa? Hadir, Pak. Nama kurirnya apa? Lagi di mana, Ibu? Di kantor, Pak. Oh, oke. Terjadi kantor mana. Si Tuhan. Si Tuhan. Vimedis. Vimedis. Si Tuhan. Si Tuhan. Vimedis. Vimedis. Medis? Iya. Di bidang medis. Vimedis itu nama startup-nya. Oh, medis nama startup. Saya keingin rekam medis itu. Mas Hakim. dimana di rungkut bergerak bidang apa emang aplikasi pos pak bidang pos pos ya POS point of sale sudah lama tak berdirinya itu ya sudah lama pak itu sebelah mana emang rungkut onorjo onorjo berarti dekat itu kebon bibit iya itu iya betul perumahan itu loh perumahan apa yang gambarnya putih-putih depannya itu ya lebih ke arah timur saya pernah punya klien disitu oh siap banyak orang kina disitu zikir hisam eh zikri 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 tadi belum tanya tadi ya zikri ini orang mana ini saya asli banyuwangi pak saif alikan surabaya ya arsi 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 darjo pak darjo konza 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 kok kina sekali ya saya saya posisinya di kampus pak oh di kampus saya nanya asalmu dari mana oh iya di Mojokerto asalnya oh Mojokerto berarti ini PP Surabaya Mojokerto iya saya tahu kenapa ke kampus biar di rumah gak disuruh-suruh sama ibu Mojokerto ya vera yanti oh medan jazal jazal daono sindi dari bangkalan pak bangkalan mana sindi di soca oh soca mananya masjid masjid apa pak banyak masjid masjid soca banyak pak oh banyak ya iya margareta sudarjo pak sudarjo intan asalnya dari ponorogo pak asalnya dari ponorogo iya fani itu harjo pak banyak sudarjo ya iya wirawan saya dari surabaya pak surabaya mana surabaya barat pak surabaya barat pakal pak oh pakal mananya kuburan mana pak ya kan ada dua pak kuburan pakal kan ada disana tempatnya 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 rumah saya itu yang idul pak setelah sama cahaya oh gak tau saya taunya pakal itu ya makam yang dibangin kayak covid itu orang tau pak saya juga pindahan dari sini pak oh pindahan abas 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 gak enak nabilah 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 gak ada hati mana nabilah yang keras nabilah gak muncul hati pak belum muncul Nabila saya pak oke sudah muncul Naufan hadir Naufan belum KRS nya belum disetuju DPA iya pak siapa DPA mu Bu Haris kemarin udah ini pak udah saya kabar video tapi video nya masih belum respon mungkin masih sibuk akreditasi mana akreditasi enggak ada yang saya yang ngurus akreditasi kurang tahu kalau begitu pak itu yang ngurus UKT atau bukan siapa yang UKT atau bukan saya atau pak enggak iya pak bukan sudah pertemuan keempat yang dosen tundingnya Bu Haris siapa lagi disini kurang tahu pak Yofi tidak ada ada pak mana hadir hadir pak mana Yofi hadir pak ini mana rumahnya Yofi Tulung Agung pak Tulung Agung keren background nya kamu ya asli itu ya asli pak rumah saya loh dulu pingin background kayak gini tembok tembok batu-bata kelihatan kelihatan hehehe hehehe kok guju lagi ingat sekarang itu Aris Saputra hadir pak hadir Aris Aris mana ini saat ini sedang magang pak asal di mana di Surabaya pak Sido Sermo apa kodopan studio startup apa kodopan studio si pelan-pelan pelan-pelan kodopan studio kodopan apa itu kodopan Arindra Production pak kayak startup pembuatan web development sama software host gitu oh dimas Alexandra no ya aduh pak gimana ini di rumah pak iya tau bukan rumah mertua kan belum punya pak belum punya asli mana asli Jember oh Jember Naufal Ammar hadir pak mana Naufal hadir iya asli mana asli Surabaya di Kedung Doros Romli Firdaus hadir pak mana asli Mojokerto pak ini di rumah sama kayak Aris pak sama seperti sama Aris sama apanya kamu saya makan oh sama dengan Aris saya kan gak ngerti sama tadi juga enggak gak tanya Desandu hadir pak hadir asal nganjuk nganjuk Afis Afis Firdy dono hadir pak gimana Afis mana Afis hadir pak jadi mana Afis oh saya asal Surabaya pak Surabaya mana Surabaya Surabaya Barat Pakal juga enggak sebelahnya 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 pakal itu kuburan bukan pak kuburan sebelahnya wajib kelurahan sebelahnya kelurahan sebelahnya genta pramuka eh pramudita ini kayak penyanyi itu anggun pramudita mana gak ada genta gak ada wayu prasetyo adir pak dari jombang aswi nomad aswi dano gak ada ya nomad aswi enggak ada toni baskoro adir mohmad aswandi ada pak ada aswandi suaranya pelan pak adir pak oh ini sudah keluar karena kalau enggak keras enggak muncul itu videonya video wahyu prasetyo dano toni baskoro adir pak toni baskoro ada toni dari mana toni dari bosanegoro pak bosanegoro adir pak mana khususus adir pak adir jaringan saya bermasalah oh iya gak usah nangis wahyu kenapa wahyu 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 prasetyo masuk wahyu prasetyo ya oh iya pak saya saya nanya gak dijawab karena gak muncul kalau gak muncul gak peras soalnya gak muncul adinda adir pak adinda gak enak mana kamu lagi karantina mandiri ilp pak dimana emang itu apa pak kayaknya jilbabnya bisa dibolongin deh jilbab eh jilbab dimana di ponorogo pak ponorogo jilbabnya Hari ini banyak nggak masuk ya. Yang masuk cuma 24 orang ini. Tapi kok disini ada 29? Tak ada, Pak. Ayo, Pak. Anu, Pak. Saya belum di absen tadi. Iya, sama ada juga, Pak. Kenapa itu yang belum di absen? Saya, Pak. Sapa? Sapa? Ini kok yang muncul Hafiz ini? Saya hafiz daya negara, Pak. Bukannya Hafiz Serdianca. Hafiz. Hafiz sudah di absen kan, Hafiz kan? Hafiz ada dua, Pak. Yang nanti Hafiz Serdianca. Yang saya Hafiz daya negara. Tidak ada, tapi namanya Hafiz. Hafiz yang kamu tidak ada, ya? Dari Google Form, Pak. Saya baru ngisi soalnya, Pak. Bukan, bukan Google Form. Di itu, si Akad. Ada beberapa yang namanya tidak ada di presensi si Akadu, karena belum KRS atau mengusulkan itu. Mengajukan itu. Ya, guys. Yang Genta gimana Genta? Ada yang Genta? Ada, Pak. Nah, gitu, Pak. Ngomong yang keras. Biar muncul. Tidak muncul tadi. Iya, Pak. Tadi apa jaringan ini apalagi bermasalah, Pak? Abas Tian? Sudah ada Abas Tian? Abas? Abas tidak ada. Indra, Pak. Tadi belum di absen. Indra? Tidak ada namanya Indra, deh. Oh, ada Indra Waskita? Iya, Pak. Oh. Yus Riza? Hadir, Pak. Mana Istri Isang keadaan ini? Bentar. Hadir, Pak. Lagi di mana ini? Di rumah, Pak. Dia tahu rumah. Di Isidarjo? Di Isidarjo. Isub, ada Isub? Ada, Pak. Isub? Ada, Pak. Saya, Pak. Ahmad Yusuf. Oke, sudah muncul. Iya, Pak. Jasan? Jasan tidak ada. Yang masuk, sudah. Oke, Pak. Saya juga ini belum dipanggil, Pak. Barengkah, nanti dianggapnya tidak masuk. Siapa ini? Muhammad Fikri Rizky Romadoni. Fikri? Iya. Nomor berapa, Fikri? 60. 60. Iya, 60. Sudah, saya absen juga. Sudah absen, tapi belum dipanggil. Iya, Pak. Ada lagi yang belum, baru 28 ini ternyata ini. Berarti di sini ada dua orang yang belum di absen ini. Saya, Pak. Apa? Iqbal Januara, Kafir Manjah, NIM 01. NIM 01. Tidak ada. Ya, mungkin di situ tidak ada, soalnya waktu itu saya ngajuin keringan NUKATI. Oh, iya, iya. Ada lagi? Sudah. Sudah. Oke. Oke. PG saya mana, PG saya ini? Lintan. Lintan, nggak ada Lintan. Selamat menikmati. Oke. Oke. com, kemb ohos. Oke, oke. 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 duh huluk ini ikut-ikut augmenterality yang itu boleh ya boleh Pak dari D3 ambil S1 boleh ya boleh Pak baru tahu saya intan kemana intan ini ya Iya Pak saya mau share screen karena di hari pertama kemarin itu terlalu banyak godaan bukan digoda intan digoda sama pekerjaan di kampus oke jadi nanti di mata kuliah ini nanti itu kalau saya baca ini ntar selamaan langsung ke learning outcome saja nanti Anda kemarin sudah diminta untuk mencari artikelnya artikel yang berkaitan dengan dan sudah dibagi beberapa kelompok ini saya cek ada 9 dan kelompok huluk sudah masuk kelompoknya sudah Pak oke jadi di share screennya saya ubah aja deh share screennya minggu lalu anda sudah membuat ini review artikel tetapi ada beberapa yang tidak mengisipkan apa yang tidak ini apa artikel aslinya tidak dikumpulkan juga seperti ini kelompok seperti ini kelompok tidak ada artikel aslinya nah ini kan ada artikel aslinya ini ada aslinya kelompok 2 kelompok 3 iya Pak cukup saja kelompok 6 saya oh saya ya 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 artikel apa ini terima kasih oke, ada sebagian virtual reality, ada sebagian augmented reality, oke jadi nanti Anda di matakulai ini hasil akhirnya tugas akhirnya itu langsung ngomong di tugas akhir, biar nanti Anda punya perencanaan, harus seperti apa itu Anda membuat aplikasi berbasis virtual reality dan atau augmented reality sebenarnya yang makalah yang mereview itu itu dibuat per individu, bukan anggota, bukan kelompok oke, nah nanti yang kelompok itu yang arahnya ke aplikasi yang akan Anda buat aplikasi nanti yang dibuat yang virtual reality dan augmented reality itu ada posternya juga kemudian aplikasinya Anda buat sebab ada tutorialnya serta aplikasinya tadi nanti dibuatkan artikel sesuai kasusnya yang dipilih RAM nggak ada yang ngomong ini monitor halo monitor iya Pak, paham Pak nah mau mongong jadi Anda itu nanti membuat aplikasi berbasis virtual reality maupun augmented reality nanti dibagi dalam satu kelas tidak harus imbang mana yang virtual reality mana yang augmented reality oke kalau di sini ada sembilan kelompok berarti lima boleh virtual reality atau empat virtual reality lalu yang augmented reality juga sebaliknya empat atau lima mungkin nanti dibagi sama Intan ya kalau saya Anda sudah membuat virtual review artikel nah sekarang saya ingin mengkonfirmasi kelompok satu siapa kelompok satu saya Pak oke saya saya Pak oke saya nya banyak saya nya ini tiga orang Muhammad Habis sama Desando sama Noval Noval Ammar oke saya nya tadi siapa Habis Habis Desando sama Muammar Afis Desando Noval Ammar Noval Ammar apa yang sudah diambil kesimpulan ataupun augmented reality yang sudah di augmented atau virtual reality yang sudah mohon maaf Pak suaranya putus 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 apa yang sudah dihasilkan terdengar bisa diulangi sudah bisa diulangi lagi tolong nanti yang lainnya jangan dimatikan videonya ya ini saya pakai dua monitor biar saya tahu saya tadi nanya kelompok satu apa yang sudah dihasilkan dari apa yang sudah dibuat di kelompoknya dari artikelnya dari artikel tersebut kita akan membahas artikel tersebut akan membahas tentang AR jadi AR itu kayak mau nangis kamu yang keras jadi AR itu bisa dimanfaatkan dalam bidang pendidikan terus jadi apa namanya kita bisa lebih mengetahui lebih jelas gitu dengan model 3D kemudian selain itu bisa ditambahkan juga dengan video atau tulisan ini artikel yang kelompok satu teliti review iya judulnya apa ya untuk kelompok satu ini menggunakan ini Pak artikel Argumented Reality for Machine and Deer and Education jadi AR ini digunakan di buku untuk memperlihatkan model-model mesin secara 3D secara real menggunakan bantuan Argumented Reality jadi kalau kita hanya melihat dari gambar saja kita tidak tahu detail-detailnya dari mesin-mesin adanya dengan bantuan AR itu dapat lebih mudah seperti itu Pak oke kelompok dua siapa kelompok dua si kelompok satu siapa aja namanya tadi Hafiz Desandu Desa Desandu NDO Desa Sandu iya Pak Nopal Nopal Amar Nopal sudah kelompok dua kelompoknya ada dua Pak yang ikut AFR Nopal siapa Amar iya Amar oke kelompok dua yuk siapa aja kelompok dua iya Pak Romli iya apalagi hadir Pak romli siapa lagi haris haris terus bikini fikri fikri rohmad rohmad fikri rohmad di sini Pak sudah tiga orang ya iya yuk ceritakan apa yang dihasilkan iya 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 Pak jadi saya mau nyandari kursi dulu ternyata enggak nyampe ayo pada artikel kami membahas mengenai judulnya pertama ya significant application of virtual reality for COVID-19 pandemi significant application terus of virtual reality for COVID-19 pandemi apanya ke COVID iya Pak apa yang dihasilkan itu untuk apa COVID dipakai VR untuk COVID itu apa di sini VR-nya digunakan untuk mengurangi efek ke-15 lalu ulang-ulang-ulang suaranya menggema saran medis melalui virtual reality dan menyadarkan kesadaran penyakit kepada pasien melalui virtual reality yang diterapkan pada pasien COVID-19 ataupun masyarakat VR-nya itu dalam bentuk video atau tiga dimensi dalam bentuk video lebih tepatnya mungkin di sini lebih ke kampanye tentang COVID-19 kemudian untuk pelatihan medis juga bisa digunakan model 3D dalam simulasi untuk penanganan pasien disitu gak dituliskan kalau misalnya untuk pelatihan si cardboardnya itu kan dipakai ke sini nah itu kalau disentuh orang bagaimana bagaimana mbak disentuh bagaimana ini ini saya pakai cardboard iya nah terus ini kan disentuh banyak orang kena hidung kena tangan kena pulut apalagi kena ludahnya ngomong di sini gak dijelaskan tapi mungkin untuk penggunaan alatnya secara pribadi pak atau digunakan sterilisasi terlebih dahulu baru digunakan itu ada ditulis di sini gak dituliskan oh gak dituliskan ya wis kelompok duk tiga iya pak kelompok saya pak yuk ada empat anggota yang pertama Yusuf Yusuf kedua Aupa meja Aupa Yusuf itu kok jadi meja Yusuf oh salah ini pak salah kamera pak udah pak kamera belakang tadi pak hati-hati loh ya ntar kamu ke kamar mandi nanti oh enggak pak kemudian ada Aupa Yusuf ya lalu Aupa ya kemudian Khonsan Aupa itu apa Naufan bukan nama orang pak Aupa Jazza'al Aupa kemudian yang tahu namanya orang ya pak Aupa mana Aupa kalau enggak ada orang Aupa kalau dilihat dari anggota belum belum ada sih pak dilihat dari anggota partisipannya enggak masuk dia terus Aupa terus Aupa siapa lagi Khonsa Khonsa pakai K pak ya sudah sama satu lagi pak ada pak empat orang satunya Aswi Andi Aswi Andi Aswi Andi mana mana Sui Andi oh ada disimpulannya oke beritakan tentang apa ini dari judul sendiri itu aplikasi augmented reality sebagai media edukasi pengenalan bentuk dan bagian pesawat berbasis android pak nah disesuai kesimpulan yang kami baca kami bisa menarik kesimpulannya itu aplikasi ini untuk sebagai media pembelajaran dari aplikasi ini bisa ditampilkan model 3D dari bagian pesawat 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 apa pesawat televisi pesawat radio pesawat terbang pak kalau ini pak pesawat terbang ya maaf ini suara kurang jelas mungkin karena ada hujan ya jelas kok suaranya ya sudah yuk lanjut kemudian dengan dengan kamera dengan kamera bisa dengan kamera yang diarahkan kepada suatu marker nanti bisa menampilkan bentuk-bentuk dari 3D pesawat bisa diputar-putar seperti itu pak nanti untuk siswa sendiri bisa lebih mengenali dari bentuk 3D nya itu pak oke saya tanya lagi yang kelompok satu tadi pakai marker atau tidak iya pak iya pak oke kelompok empat sekarang hadir pak indra sama yusri siapa indra adi pak ada yang mau nangis tadi ya siapa indra sama ardi ardi berdua iya pak iya pak oke ceritakan ayo jadi artikel yang di review kemarin itu judulnya aplikasi augmented reality pembelajaran tata surya dengan menggunakan marker base tracking oke kelompok lima iya hati pak kelompok lima iya namanya saif iya itu padahal tidak ada videonya lanjut siapa lagi untuk tim dari kelompok lima yaitu Abbas pastian yang saat ini berhalangan di google eh di zoom terus disusul dengan Fani Fani ini cewek atau cowok cowok pak cowok pak cowok yang besar kemudian yang terakhir itu Zikri Zikri siap jadi untuk judul artikel yang kami review yaitu pembuatan aplikasi virtual market rumah berbasis android jadi itu isi artikelnya yaitu membuat seperti e-commerce atau marketplace yang isinya penjual rumah kemudian si calon pembeli bisa melihat rumahnya itu dalam bentuk virtual dalam bentuk virtual dalam bentuk VR jadi dia bisa melihat isi rumahnya dena rumahnya itu dalam bentuk VR rumahnya 3D atau video dalam bentuk 3D pak oke itu kelompok 6 kelompok 6 saya pak ya yuk 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 intan apa intan intan iya pak saya oh intan terus mbak yuk yuk pera sama nabila riso judul judul yuk yuk intan vera sama nabila vera sama nabila nabila mana nabila 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 yuk sebutkan judul juk judul artikel yang kita ambil itu implementasi augmented reality menggunakan unity 3d dan puporia sdk pak lalu hasilnya apa hasilnya itu seperti kayak nyekan gitu pak nyekan apa nyekan suatu gambar dan itu akan muncul gambar berbentuk 3d gitu ya gambar yang disekan itu namanya marker oke 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 terus gambarnya apa 3d nya ya jadi kartu itu kayak seperti kartunya bergambar kuda nanti itu akan muncul bentuk kuda dalam bentuk 3d gitu itu tentang artikelnya dipakai buat apa ya diarahkan kemana kan SD anak TK yang baru belajar kuda atau gimana ini pak kemarin artikel saya itu tentang kartu anggota jadi ketika kartu anggota itu di-scan itu muncul sebuah cipi gitu pak halo halo di sebelahnya intan itu kan banyak teman-temannya itu di mood dulu anunya audionya sudah ya yuk ya yuk nah itu masih ting-ting suaranya siapa saja di sebelahnya intan gini pak maksudnya kan artikelnya yang diambil itu berbentuk 3D untuk menyekan kartu tapi nanti yang kita implementasikan itu kartunya untuk menyekan kartu yang menghasilkan apa itu biodata cipi suatu karyawan gitu loh pak cipi karyawan ini adalah artikel yang direview ya ya yuk ngga marker kuda ngga tapi kaitannya sama karyawan apa tapi kita nanti enggak itu pak enggak enggak nyekan kartu yang berbentuk hewan-hewan gitu mboten pak noven itu bakal buat nyekan kartu anggota gitu loh pak supaya ketahuan nanti itu tv-nya gitu loh pak ya tolong bantu yang kartu anggota itu untuk apa itu artikel atau bukan iya pak jadi artikelnya kemarin saya downloadnya itu tentang kartu anggota eh ini pak buat apa scan barcode-nya nanti keluarnya cv jadi enggak perlu kirim-kirim lagi pak tinggal di scan habis itu keluar cv-nya gitu aja pak sebenarnya begitu kayak lebih ke fotocard gitu pak nah terus kudanya dipakai untuk apa kudanya itu tadi contoh pak contoh pak itu tadi saya nulis kuda tadi itu kuda kelihatan kan disitu di komputer ada kuda iya maaf tadi itu contoh pak terus ngapain ada kasih contoh dari review artikel langsung oke kelompok 7 tadi saya lihat kelompok 6 tidak ada artikelnya ya ditambahkan ya di Google Drive untuk kelompok 7 ini pembuatan aplikasi basis virtual reality oh iya namanya nama kelompoknya Wirawandi Prasetya Ayu Prasetyo Margareta sama Cindy pak margarin Margareta iya pak sama Cindy Cindy pak Cindy nah ini setelah itu pembuatan aplikasi virtual reality tour untuk promosi desain rumah pak oke pakai apa PR virtual reality sudah PR oh iya pak maksud saya itu untuk untuk yang pembangunannya itu untuk mengurangi bayar produksi iya pak untuk mengurangi bayar produksi market kan untuk kebutuhan arsitek melalui melakukan promosi jadi ya membantu arsitek dalam melakukan promosi desain rumah yang lebih interaktif dengan terpakses itu tadi pak kan ya rumahnya itu 3D atau video ini pak kameranya wirawan mana kameranya wirawan udah pak ya udah virtual reality nya tour rumah itu adalah video yang direkam atau 3D 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 jadi kayak kita tuh bikin ya weh sudah udah tahu saya lanjut kelompok 8 kelompok 8 Tony Guluk sama Adinda pak sudah pak 3 orang Adinda itu pakai chadar atau enggak apa pak kenapa pak apa pak Adinda itu pakai chadar atau tidak enggak pak enggak pak enggak usah nangis yuk ceritakan untuk judulnya ini kebetulan sama dengan kelompok 3 pak artikel yang kita rige jadi aplikasi augmented reality sebagai media edukasi pengenalan bentuk dan bagian pesawat terbang berbasis android kok bisa sama ya saya kurang tahu pak soalnya enggak enggak ada komunikasi sama kelompok lain juga pak iya karena searching ya sebetulnya augmented reality Indonesia lagi bahasanya ya kayak gini mungkin iya wes kelompok 9 kelompoknya ada arsi arsi nafal nafal itu ada dua katanya nafal bar nafal B bar sama genta genta dimas 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 untuk judul artikelnya pembuatan simulasi 3D virtual reality berbasis android sebagai alat bantu terapi akropobia terus aplikasi ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang fobia ketinggian gitu pak terus pakai 3D pakai 3D atau video pakai 3D pak nanti di 3D nya itu ada tempat-tempat tinggi-tinggi supaya sudah sudah tahu oh ya oke supaya cepat oke oke anda sudah membaca minimal sekilas sudah tahu AR PR itu kayak gimana dinyalakan dong videonya saya tuh kayak ngomong ke hantu gak ada videonya kalau suaranya toh itu ya bukan video conference namanya radio mending radio saja ya ketimbang video conference apa nanti kita bikin radio saja tak di gelombang AM jangan FM gak nyampe FM itu ke Medan terus ke mana lagi Jember FM gak nyampe kalau AM SW SW itu dari Australia nyampe ke Indonesia ini karena video conference ada videonya jadi nyalakan kameranya masa anak ID sekilas Anda sudah membaca meskipun tadi juga tadi tadi si si Yofi tadi si Yofi cerita kalau nanti aplikasinya ada scan-scan-nya gitu pak yang di-scan gambarnya kuda nanti muncul kuda meskipun sebenarnya bukan gambar kuda tadi yang di-scan yang di-scan itu CV biodata benar jadi kalau secara umum ceritakan kalau out neutrality itu ada dua macam ada yang pakai marker ada yang tidak pakai marker kalau mau menggunakan unity dan euforia boleh Anda menggunakan ini nanti saya tunjukkan tidak harus menggunakan unity tidak harus menggunakan euforia yang penting output yang Anda hasilkan itu sesuai dengan permintaan client anggap ini ada client clientnya apa clientnya adalah ini clientnya clientnya adalah membuat aplikasi virtual reality dan augmented reality topiknya bebas oke tapi usahakan topiknya tidak plagiat kayak tadi antara kelompok 8 dan kelompok 3 sama sama-sama 3D pesawat out neutrality 3D pesawat nanti saya berharap koordinasi antara kelompok satu pelas satu angkatan ada tambahan tadi jangan sampai ada yang double oke cari cari tema yang tidak umum contoh 3D pesawat itu sudah umum belajar kuda belajar tumbuh tumbuhan mana SD terus apa lagi itu sudah umum nah dari sekarang anda explore tata surya ini sudah umum saya buat augmented reality tata surya tidak sampai 5 menit selesai anda ingin tahu caranya dampang mau buat tata surya berbasis virtual reality tidak sampai 5 menit selesai margaritas garuk-garuk baduk di garuk-garuk ya apa caranya ini 5 menit buat model-model mesin tergantung mesinnya mesin apa dulu mesin jahit atau mesin motor 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 bebek 4 tak motor bebek 2 tak lengkap boleh bisa 5 menit kalau 3D simulasinya sudah ada bisa 5 menit digadikan certuan ataupun augmented reality yang susah dalam pembuatannya adalah kalau anda mau membuat 3D modelnya ini yang lama saya kasih materi juga bagaimana cara mengembangkan karakter 3D yang versi gampangannya kayak gimana Pak Bawo tahunya dari mana Pak saya belajar juga ada masih pembimbingan yang virtual reality ada yang augmented reality juga ada literasi digital mahasiswa yang terlalu yang saya ajarin itu sendra tasik dan pgsd mereka semuanya bisa membuat augmented reality dan aplikasi berbasis android dan sudah ada hasilnya dan semuanya dalam pengajuan pendaftaran hak cipta berarti kalau sendra tasik dan pgsd bisa mahasiswa teknik informatika harusnya jauh lebih bisa dong ya kan sepakat ya sepakat 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 mana pg saya aku gak ngomong ini dimatikan lagi videonya sepakat Pak kamu lagi ngapain itu videonya dimatikan oh di kampus Pak wifi nya kan josh ini saya tahu kamu di lab itu ya yang drone itu ya kamu timnya drone ya Pak di lab oke ini terlihatnya ini ya saya share itu ya saya share share ini ya share screen jadi misalnya ya Anda buat virtual reality kemudian aplikasi yang dibuat tadi jadi cara membuatnya dijadikan tutorial aplikasinya dijadikan artikel oke cara membahas artikelnya Anda sudah dapat matangkulah metodologi penelitian sudah sudah Pak oke sudah tahu ya nanti saya tunjukkan juga caranya nah yang tadi seharusnya yang virtual ini harusnya individu karena Anda sudah kandung itu ya intan sudah kandung apa kelompok ya oke gak apa-apa ini berarti yang B ini di skip karena sudah selesai ya sudah selesai dikerjakan kemudian nanti kalau Anda sudah buat ini aplikasinya nanti aplikasinya dijadikan poster design design saja bukan poster bukan langsung di catat desainnya saja oke nah ini semua secara teori apa yang akan ada pelajari apa stereoskopi apa simulasi hefty dan movement gerakannya gerakannya karakter apa itu accelerometer ada tracking face tracking ada unity ada yang interface rendering simulasi buat game engine atau mobile augmented reality nya sampai ke komputasi itu secara teori oke nah sedangkan outputnya hanya ini saja hanya ini saja oke seharusnya Anda pasti jauh lebih bisa dan lebih bagus kalau saya sedikit menceritakan goal suatu augmented reality sebenarnya model kayak gini ini yang berbasis markerless oke misalnya Anda pakai tidak hanya augmented reality tapi virtual reality juga Anda bisa mencoba mencoba sekarang bisa juga dari handphonenya tapi kalau di desa enggak bisa di desa yang bisanya di Surabaya kota-kota besar Jember kayaknya enggak ada Jember Medan juga enggak ada kayaknya Medan Surabaya Jakarta ada saya sudah mencoba Anda coba buka di google map ada fasilitas bisa virtual reality itu Anda lo scanning ke suatu kayak gini misalnya kota di sebelah kanan ada Indomark di sebelah kiri ada McDonald ada Pijat itu akan muncul muncul apa penawaran diskon paham ya kira-kira seperti itu oke nah sekarang kalau dikaitkan dengan mahasiswa teknik teknik informatika harusnya Anda jauh lebih baik dari semua ini kelompok 1 sampai kelompok 9 kalau saya melihat tentang ini ini seharusnya sudah lewat semuanya Anda pasti jauh lebih bagus dari ini semua oke kenapa ini kelompok 1 sampai kelompok 9 ini masih seperti dasar-dasar atau kulitnya augmented reality maupun virtual reality kenapa kenapa bisa dibilang kulitnya ya yang pertama hanya menunjukkan marker kalau marker itu di scan muncul jadi muncul apa informasi yang mau ditunjukkan muncul video apa saja terserah tetapi yang belum ada di sini interaksi interaksi antara sistem dan pengguna itu belum ada itu yang perlu dipikirkan paham ya misalnya pernah tahu video saya mau main mau saya copy sudah yang main pedang-pedangan saya pakai keyboard yang pedang-pedangan tapi kalau dilihat orangnya ngapain kayak orang gila itu ngerti ya kalau pakai cardboard kayak VR dia kayak pedang-pedangan kira-kira seperti itu saya sudah mencoba sudah dilakukan sama siswa virtual reality untuk arahnya belajar fotografi ada dua macam ada yang menggunakan video ada yang menggunakan 3D tinggal pilih mau yang mana kalau ingin cepat pakai apa kalau ingin bagus pakai apa tinggal dipilih ada yang real time interaktif real time kalau yang ini semua yang di Anda tunjukkan semua ini ini tidak ada yang real time semuanya dibuat terlebih dahulu sudah jadi baru di release contoh 3D fobia buat dulu kan 3D nya kan baru di release 3D pesawat juga baru dibuat di release 3D tour di release juga kalau virtual 3D saya pernah buat yang untuk fakultas teknik saya bukan fakultas teknik yang sekarang fakultas teknik yang informatika masih menggunakan gedung A1 markerless CV marker CV biodata ini saya gunakan untuk brosur augmented reality dalam bentuk brosur jadi brosurnya jurusan itu kalau di scanning itu yang muncul apa yang mau dimunculkan tata surya ini ya dipakai untuk anak SD yang belajar tata surya mungkin ini terlalu lama ini ini kayaknya augmented reality yang tahun gak enak ini karena sudah terlalu lama ini terlalu mudah untuk membuatnya nah sekarang Anda pikirkan sekarang yang terbaru bukan augmented reality yang terbaru itu extended XR itu penggabungan ini penggabungan realitas virtual sama lingkungan Anda pernah pernah ke yang di Malang yang banyak lampu-lampu itu apa sih namanya BNS gak ada yang pernah di situ ya yaudah rumahnya di desa semua kan ya gak ada yang pernah ke Malang disitu ada cinema 4D cinema 4D kayak kacamata nanti kalau lewat sungai basah semua bajunya empat yang keempatnya itu merasakan lingkungannya 1D yang pertama gambar 2D gambar flat 1D itu gambar yang tidak ada bentuknya masih hanya bentuk garis bidang bukan bidang flat tapi ya tapi kalau 2D sudah bentuk bidang flat flat design kalau 3D itu yang sudah bervolume 3 dimensi empat ini adalah environment nah ini untuk melihat environment nya ini Anda harus belajar lebih jauh lagi nah ini kalau Anda lanjutkan bisa jadi tugas akhir jadi skripsi ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan belum pak mungkin belum oke kira-kira itu yang bisa saya sampaikan oh gini lagi Anda coba pikirkan permainan yang ada di tiktok yang apa di di ketemannya gitu terus muncul kalimat-kalimat apa di kepalanya tahu ya pak tahu pak tebak-tebak tahu pak ya kayak tebak-tebak gitu pak kayak filter tebak-tebak itu kan augmented reality juga kembangkan kembangkan kayak seperti itu jangan hanya yang marker udah biasa oke diarkan ke pendidikan boleh diarkan teman saja boleh silahkan oke oke supaya tidak membuang waktu pekerjaan yang sudah Anda lakukan itu sudah mereview artikel artikelnya masih dasar kalau saya lihat coba Anda pikir nanti saya kirim ke si Intan saja ya biar itu biar secara tertulis coba Anda tapi saya beri intro dulu disini coba Anda pikirkan jangan hanya mikir kok tapi ditulis suatu aplikasi yang ada kaitannya dengan augmented maupun virtual reality yang belum pernah Anda lihat di tugas-tugas yang tadi sudah Anda tunjukkan kecil dari sekarang oke halo ya Pak, oke iya Pak oke, kita cukupkan sampai disini nanti saya tuliskan lagi ke Intan nanti saya juga akan share contoh-contoh tutorial yang sudah pernah dibuat buat awasan, buat pandangan, gimana cara membuat mungkin kita semuanya tahu dari kalimat neutrality maupun virtual neutrality itu bus opo kalau ada sudah tahu sendiri ya, kayak gitu saja yang bus ketok bagus itu yang sudah ada interaksinya meskipun alatnya mahal tapi yang paling mudah saja yang dikerjakan pakai remote yang itu bluetooth kalau mau pakai okulus ya mahal atau okulus ya untuk membuat virtual neutrality yang berbasis okulus itu yang dipegang pakai tangan gini dipegang pakai tangan ini ini sudah ada sensor yang sebenarnya sensor gerakan yang direkam atau anda mau mencoba dengan kinek saya tulis saja ya kinek biar anda punya wawasan untuk dibaca-baca ada kinek ada kinek ada okulus kalau kinek kinek itu bisa anda teratkan kemana-mana ini sekali nyemplung anda pelajari maksudnya mau mensimulasikan kedalaman kedalaman apa gambar bisa ini bisa juga dijadikan sensor sensor apa sensor gerakan kalau okulus ini sudah tidak bisa dia hanya sensor gerakan saja ini dalam bentuk kamera kamera tadi bisa berfungsi sebagainya macam ada banyak kamera di dalam oke kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya kita selalu menjaga kesehatan jaga protokol ya kita foto dulu sebelum meninggal meninggalkan perkuliahan siapa yang motret intan ayo maaf pak saya pakai harp tidak maaf kau kecil-kecil ya tidak kelihatan semua pak yang pakai komputer siapa ini gak apa pak kalau tahu pak iya pak ini ada pak 1 2 3 sudah 2 kayak mikro 2 2 6 6